assalamualaikum guys apa kabar semuanya semoga sehat selalu yakni abis sholat maghrib ya gabut ya gua akhirnya live dulu guys ya kira-kira yang enak kita ngobrol apa nih guys halo yang baru gabung ya dengan siapa nih dari mana nih ya daripada gabut Bang spill dinas di GD dong saya September Insyaallah perdana dinas di GD sebagai karyawan apa sebagai mahasiswa nih Hai set dinas di IGD ya kalau kita coba dajok lu udah jadi karyawan apa jadi mahasiswa nih beda soalnya nih rasanya jadi karyawan sama jadi mahasiswa masih sebagai mahasiswa dulu semester 7 semangat ya kalau di IGD bebas ngelakuin tindakan apapun biasanya apalagi udah semester 7 biasanya tuh dilepas nah di GD itu tempatnya lu buat ngelakuin tindakan ya mau pasang NGT biasa kalau pasien-pasien jelek didatangkan misalnya resus ya masuk di merah itu udah pasti lu pasang infus pasang selang kencing pasang selang makan ya udah langsung pasang kalau disuruh udah langsung aja lu pasang mau bisa kayak mau enggak seenggaknya kan udah ngerti teorinya kan gitu ya maksudnya kalau udah semester 7 mah enggak ya kita juga kagak bego-bego banget gitu kan Bang mau nanya boleh-boleh silakan yang mau nanya ya jadi kalau dinas di UGD biasanya apa namanya ya bebas mau ngapain aja apalagi udah semester 7 tuh udah banyak ilmunya ya dan eh pertama kalau dateng usahain pokoknya nanya aja Kak ada yang bisa dibantu enggak gitu aja intinya kalau dinas di UGD ya kalau baru PKL terus juga biasanya orang UGD tuh sendiri-sendiri ya misal ada pasien begini nanti perawatnya datang nah lu bantuin aja Kak ada yang bisa dibantu enggak gitu ya kalau ketemu kakak perawat yang judis-judis yang galak-galak maya biarin cuek-cuek aja namanya juga kita belajar intinya bebas mau ngakuin tindakan nginpus ya lu belajar aja dong nginpus tusuk-tusukin aja ya masang selang kencing ya yang penting lu tahu caranya gimana ya harusnya sudah semester tujuh malu udah pasti bisa lah pastikan udah ngelewatin yang namanya ranap ke kamar Oka ya kan kemana-mana ya Insya Allah lu pasti bisa gitu mau nanya apa nih Rahmi Nur Aisyah Makasih yang udah bantu like ya ademu ditanya lagi IGD yang ditakutin apa terus takutnya kalau si airnya suka nanya-nanya ya terlihat sesenggaknya lu tahu tuh terlihat soalnya kalau mahasiswa kadang-kadang ada aja perawatnya yang suka ngetes-ngetes gitu kan deh ini kalau gini GCS nya berapa Nah itu lu kira-kira lu tahu-tauin ya gua aja lupa GCS juga udah lupa ya karena pokoknya kalau dia masih sadar penuh dipanggil nengok udah 15 GCS ya tapi kalau dipanggil nyawet-nyawet enggak enggak udah jelek datu lu harus bisa nilai GCS ya sebenarnya sih nggak wajib juga ya cuman kalau kita mahasiswa ya namanya kita bertamu terus kita nyari ilmu kan masih nuntut ilmu gitu ya ya seenggaknya lu tuh hapala GCS nah biasanya di ruang triasa itu kan ada merah kuning hijau ya paling enak jenisnya tuh kalau enggak di kuning di jangan jagain teriasa lah pokoknya kalau jagain teriasa lu cuman misalnya misalkan pasien doang ini ke dorong lu dorong-dorong gitu lu kalau mau dinasih di bagian yang merah atau enggak di kuning gitu Oh iya tergantung rumah sakitnya kayak gua dulu diri di rumah sakit ya kagak jelas ya itu teriasa kagak jelas tapi kalau rumah sakit rumah sakit besar ya misal RSU lu dimana sih kalau di Jakarta Selatan misalnya dapat mawati pasar minggu itu mau dijelas tuh pasarebo ya Budiasi itu mau udah jelas lu rumah sakit teriasanya pasti bagus RSCM apalagi pokoknya rumah sakit rumah sakit bagus koja Bang biasanya dulu mah koja amburadul gua pernah dulu disono soalnya ya enggak ada dulu mah rame kayak pasar pasien lo bingung jadinya apalagi pokoknya semrawut pas dateng cuman katanya sekarang gedungnya udah berubah gue juga jadi lupa dulu gue di koja tuh pernah dinas di lantai berapa ya lantai 12 sampai ya PKL dulu tahun 2000 Hai berapa 2015-2016 gue lupa ya jadi gitu ya kalau di koja banyak banget udah lu tindakan aja pokoknya kalau stase Ugi kegawat daruratan tindakan aja pokoknya tindakan ya sering-sering tindakan lah pokoknya jangan sampai enggak itu rugi banget soalnya kalau enggak waduh kok chatnya hilang ini pertanyaan ya Ayo yang mau nanya silahkan tadi kayaknya gue baca lu belum pernah dinas di Oka ya ini gua nggak ngerti nih chatnya nggak muncul coba kali barang sama dekat barangkali ada yang komen hai 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 gitu ya Hai coba udah komen ini kok enggak ada yang komen ya apa enggak tampil maun ini nongol ini nongol ini nongol nongol sorry sorry baru nongol ruang Oke gua belum pernah masuk Bang kemarin KMB gua suka lamain ngantar-ngantar pasien ke kakak HD kakak HD baik banget walaupun gua disuruh TTV ya nyambi nanya-nanya lah seputar had kalau di HD ya lu berarti beruntung aja ketemu kakak yang baik gua pernah ketemu yang kagak baik ya jadi waktu itu gua juga enggak tahu itu Kakaknya dirumah lagi ada masalah apa dibawa-bawa ke tempat kerja ya dulu gua dinasnya gua nggak sebutlah rumah sakitnya jadi waktu itu gua suruh tensi pasiennya pasien yang ada itu suka tidur ya karena dia kalau ininya tinggi apa namanya labnya hasilnya enggak normal gitu kan besoknya dengan cuci darah tuh nah terus dia akan tidur tuh pas kita tidur gue disuruh Nancy gua bilang sama kakaknya kapasinya tidur udah enggak papa bangunin aja ya gua bangunin dong pasien yang marah-marah terus gua panggil kakaknya kami pasien marah-marah gini-gini terus kakaknya jawab Pak Oh ya udah Pak ini adanya lagi gimana sih ya malah ngelempar kesalahan ke gua gua kesel banget loh kayak gitu gitu ya lu kalau jadi perawat senior nanti jangan kayak gitu membrengsek tengah begitu tuh ya tidak patut untuk dicontoh ya lari dari tanggung jawab Oke ada yang mau nanya lagi silakan upgrade STR gimana Bang lu tinggal masuk aja kalau dari D3 kan gua juga upgrade kan dari D3 ke S1 ya lu tungguin aja yang yang di tiganya abis dulu baru upgrade sayang sayang soalnya eh tapi kan sekarang ini yang apa namanya STR seumur hidup udah berlaku nah sekarang juga tapi lu masih harus tetap mengurus sesuai aturan yang ada ya kalau lu harus upgrade ya lu biasa masuk ke login PPNI dulu itu tuh lu bayar tuh yang berapa setahun 250 ribu ya 250 ribu eh 300 ya lupa gua nah itu lu bayar dulu tetap ya karena yang dari kemenkes belum belum udah sah cuman masih dalam proses dijalankan gitu Bang Oke yang mau nanya silakan bang kan saya punya pasien kemarin dengan dengan keluhan bisul udah tiga minggu tapi bisulnya enggak pecah-pecah dan bengkak terus kemarin saya pakai speed 3cc itu lima kali tarikan penuh Nana sekarang masih bengkak itu gimana ya Bang ya sebenarnya paling enak emang gula darahnya normal enggak kalau gula gula darahnya enggak normal itu kan abses ya sebenarnya kalau gula darahnya enggak normal itu yang ngeri tuh nanti biasanya benyek ke dalam ya Hai biasanya benyek ke dalam nah terus apa namanya kalau gua saranin masih coba aja ke polibdah biar di apa dibuka sedikit tuh bisulnya kalau bisulnya udah gede banget Oh iya kalau emang ada luka terbukanya ya bagusnya gua sih enggak tahu kan lu udah tusuk tuh ya ya barangkali lu bisa ini in apa namanya Oh iya kan enggak mungkin lu masukin cairan juga ya kalau dia udah bocor mah enak lu tinggal pakai sepuit lu masukin tuh cairan pakai cairan ini apa namanya Hai cairan yang khusus cuci luka kayak sterobak ya kilbak lu irigasi maksudnya nah itu bisa ya terus kalau itu masih bengkak gimana lu olesin aja salep pakai metkovazin aja metkovazin yang hijau aja itu lu salepin tebelin lu tutup gitu kalau dia ada lubangnya bisulnya tetapurin iosop iosop tuh serbuk serbuk betadine ya kasarnya serbuk bertadine ya itu lumayan harganya ya tiga gram 70.000 Rp80.000 di online gitu oke yang mau ditanya silakan ya kita sambil ngobrol Hai hadir senior izin ujin nyimak waduh masih junior saya juga Bang ya ya kira-kira sharing apalagi ya Jadi kalau tentang bisul gitu ya soalnya paling enak sebenarnya kalau udah kebuka ya biasa kan pecah tuh Nah kalau udah pecah tuh enak justru ngerawatnya itu soalnya gue juga kagak ngerti bisul itu kayak gimana kan kan jerawat juga sebenarnya kan bisul kan ya kalau emang udah kebuka pencet boleh cuman jangan sampai pencet kencang banget ya jangan sampai keluar darah batik kalau lu pencet sampai keluar darah berarti di dalam tuh banyak jaringan yang rusak justru ya kalau lagi bengkak tuh lagi gampang-gampangnya dia buat rusak gitu makanya diperawatan luka itu sebenarnya kagak boleh di pencet-pencet sampai keluar darah bernanah gitu iber nana sih boleh keluar ya mencet ya asal di masa biasa cuman kalau yang sampai dipencet-pencet sampai keluar darah tuh kayak di rumah sakit itu ternyata kagak boleh gue juga baru tahu waktu gua pelatihan karena apa namanya jaringan yang lagi apa namanya ya yang lagi bengkak itu gampang rusak jadi semakin kita pencet justru di dalam masih banyak banget yang rusaknya Bang saya masih semester 2 awal izin bertanya abses sama bisul apa bedanya sama aja sebenarnya ya intinya infeksi lagi di dalam lah ya abses sama bisul sama aja ya sama aja kalau menurut gua ya abses itu ya infeksi ada nanah dibalik jaringan gitu sih setau gua ya waduh semester 2 waduh semangatlah kalau masih semester 2 perjalanan nulis askep masih panjang hehehe oke yang mau sharing-sharing boleh ya yang mau nanya nanya boleh barangkali gue juga bisa jawab pertanyaannya ya makasih yang udah bantu like ini udah lama banget enggak live ya kemarin live juga gabut kagak ada yang nongol juga kering nanya gue juga bingung lagi mau ngobrol apa ya kalau sekarang kalau ada yang mau nanya silahkan kita sharing sharing bang rafal al nih kamu masih semester 2 nih kira-kira kenapa bangko minat jadi perawat iya kepo ini kok minat jadi perawat hai 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 oke yang mau ngobrol-ngobrol kira-kira kita sharing atau nggak ngebahas tentang apa nih guys ya hai 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 biasanya kalau yang infeksi-infeksi itu ya kan kebanyakan sebenarnya kalau di video gue tuh yang kaki-kaki itu kan ya eh kalau disuruh ortu gua Bang kemarin baru praktek DRS rasanya nyeri-nyeri sedap ngeri-ngeri sedap baru pertama kali nyaksin orang meninggal depan mata mah gua yang ngurusin ya iya betul ya Emang kalau gue juga disuruh orang tua jadi perawat dulunya dan gua tuh nggak nemuin kenikmatan jadi perawat jujur aja ya nih jujur aja nih ya kita sharing aja nih ya gue juga baru dapetin fashionnya gitu ya feelnya kalau kata orang makan fashionnya gitu jadi perawat baru sekarang pas gua megang luka ya ternyata gua enak banget kalau megang luka makanya gua kalau ngerawat luka tuh biasanya bisa 2-4 jam di tempat pasien ya buat ngerawat luka doang khususnya kalau luka-luka yang masih jelek gitu kan Nah selama gua dinas gua tuh kagak enak banget jadi perawat kenapa ya orang-orang libur lebaran malam takbiran ya kita dinas ya kan apalagi di rumah sakit ya kalau dapet bosnya yang enak kalau yang kagak enak atau nggak lingkungannya toksik waduh males bro serius males ya apalagi kalau kita ngasih masukan ke atasan misalnya kan eh malahan apa namanya kan ada namanya kabit keperawatan lah kan kasar gitu gua pernah komentar tuh di Facebook kan suka ada rame itu kan di Facebook ya kabit perawatan bilang aja mau kabit perawatan wui kabit perawatan juga ternyata pronya sama atasan kebanyakan mungkin sedikit kabit perawatan yang pro sama teman sejawatnya ya iyalah kalau dia enggak pro sama atasannya dia enggak jadi kabit kan gitu ya tapi kebanyakan bullshit tapi sekarang tuh di beberapa rumah sakit udah mulai bagus sih kepemimpinannya maksudnya kan kalau dulu kan cuman orang-orang yang PNS bisa jadi kepala ruangan ya tapi di beberapa rumah sakit sekarang yang pendidikan tinggi walaupun belum PNS itu bisa jadi kepala ruangan guys gitu Nah lu kalau nanti kerja di rumah sakit carilah kerja apa rumah sakit yang emang menurut lu kari buat karir lu sendiri tuh nanti bagus ya tapi gua kan enggak tahu nanti lu sukanya dimana apa mau di kamar operasi apa mau jadi UGD apa mau dirawat inap apa mau jadi perawat hemodialisa ya apa mau jadi perawat luka juga ya bebas ya tapi intinya kalau saran dari gua ya sebagai kita sesama sejawat nih buat yang nonton lu wajib banget ikut pelatihan perawatan luka kenapa karena itu sumber cuan guys itu nggak ada matinya dari anak kecil sampai orang mau meninggal itu pasti ada lukanya ya kan anak-anak jatuh luka ya kan atau mau ngejatuh dari motor orang anak remaja ya kan lu lihatlah konten-konten gua kan suka ada tuh jatuh dari motor ya gitu Nah itu lumayan apa namanya ada ada duitnya gitu maksud gua nah terus kalau lansia lansia udah pasti banget itu udah duitnya ya kan mau dia setruk mau dia baik bakunya pasien dengan bedres total ya biasanya itu akan muncul di kubitus nah disitulah lumayan ya Nah sekarang zamannya sosial media ya gua aja sekarang nyesel banget ya mau 30 tahun tapi gua baru ngerti sosial media soal zaman gua tuh nggak ada ya kasarnya kita tuh kalau mau kerja ya itu harus punya jasa tapi kan zaman sekarang enggak lu juga juga titik tok terus lu viral juga itu udah bisa orang ada endorse ke lu lu bisa nyari duit dari situ Nah lu nanti mainnya di sosial media kalau bisa lu bangun dari sekarang sosial media lu kalau lu lagi dinas lu bisa mintar kamilah lu lagi masang infus kayak apa kek lu bikin konten ke terus lu taruh di laptop gitu kan kumpulin dulu ngapain namanya bahan-bahannya ya lu mau main ya sekarang lumayan aja lah di YouTube Tik Tok Instagram snack video ya silakan Oh iya nih buat yang belum tahu ya konten gua yang tentang luka itu pindah ya namanya channelnya bukan perawat biasa peluk ya soalnya di sini itu gua udah kena 32 kali tegoran ya tegoran yang ketiga channel ini hilang makanya gua nggak berani apa namanya tampilin video luka untuk sementara di sini ya jadi gua pindahin aja video luka ya beberapa video baru tuh ada di channel bukan perawat biasa peluk nah disana ya silakan kalau yang mau apa namanya Hai mampir ya mampir ya mampir jangan lupa juga dibantu subscribe-nya Oke ada lagi yang mau nanya-nanya silakan guys Oke Assalamualaikum Bang izin nyimak di Kabupaten Tangerang Oh ya KNR of Rex ya Waalaikumsalam ya di Kabupaten Tangerang masuknya mana tuh ya saya ke Tanggerang pernahnya dapat pasien ke pasar kemis Tanggerang tuh nggak tahu di Kabupaten Tangerang atau bukan sharing perawatan luka modern Iya apa nih mau di sharing perawatan luka modern Hai siap mampir Bang mampir balik Bang ya Hai siap mampir balik kemana nih aklew soter mampir dibalik kemana nih masalahnya ya sharing perawatan luka apa nih yang Hai yang mau ditanya firman vlog dari Kalimantan Barat udah bisa praktek mandirinya Bang gua udah kagak ngurusin praktek mandiri sekarang Bang ya karena emang ada kecewaan ya sama organisasi tersebut ya ya jadi akhirnya sip gua gua pakai di eh tempat lain ya ntar sebuah mampir dah aklew soter ya lu subscribe aja ntar lu komen aja ntar gua komen balik iya jadi gitu ya kalau dressing modern apa yang mau dibahas ya sebenernya kalau gue nonton ya jadi ada salah satu apa ya ownernya Walker Center ya bui dasari ya ya katanya sih bukan katanya ya dia ya kan serikandinya perawatan luka di dari Indonesia ya kasarnya ya beliau gua gua pernah nonton video beliau ya di beliau bilang gini dicuplikan videonya ya enggak ada perawat luka yang ini Hai Sorry guys kayaknya jaringan gue jelek barusan sorry-sorek ya jadi perawatan luka yang hebat itu ya perawat luka yang hebat itu intinya ngerti tentang kondisi lukanya gue pribadi lagi pengen banget ikut pelatihan perawatan luka nih ya nunggu Oh iya Pasar kemis masuk Kabupaten Tangerang barangannya di Cikupa Iya pernah dulu mampir ya jadi waktu itu ngelakuin perawatan luka di daerah pasar kemis ya deket pasar kemisnya kayaknya dah itu jadi tendonnya tuh putus DJ sama dokter ya dokter beda ortopedi cuman gagal enggak nutup-nutup udah mau dua tahun eh udah mau Iya udah mau dua tahun sampai sekarang berarti betul tapi sekarang udah mau nutup tinggal sedikit lagi sekarang masih suka kontek-kontekan sama pasiennya soalnya perbedaan rawat luka anak-anak sama dewasa Bang Nah kalau rawat luka anak-anak ya kita harus apa namanya kolaborasi sama orang tuanya soalnya kalau anak-anak itu masih takut biasanya kalau sama orang lain gitu Nah kita yang perlu intinya gini ya setiap perawatan luka kuncinya itu adalah diedukasi sih kalau gue pribadi gue itu kalau merawat luka itu ya kadang tuh setengah jam sampai satu jam tuh baru datang tuh gue buat ngobrol doang gue jelasin ya apa namanya luka-luka tuh gimana ya jadi gue tunjukin luka nih kan di galer gue kan luka semua gitu kan jadi gue tunjukin Bu nih kalau lukanya kan dia kan biasanya kan ngasih foto dulu kan lukanya kayak gimana Bu luka ini biasanya begini begitu-begini nah cara penyembuhannya begini-begitu ya kalau gua pribadi apa namanya ngejual bukan ngejual harga atau bukan ngejual ini ya kalau gua pribadi gini gua pasti kalau ngerawat luka gua gua ajarin bener-bener sama pasiennya karena diantara kita itu ya di teman sejauh ya teman gua pribadi kalau ngerawat luka itu dia nggak mau ngasih tahu apa yang dia pakai dan dia nggak mau ajarin ke keluarga kalau gua pasti gua ajarin kenapa karena ya gua berharap dia bisa ngerawat lukanya sendi dengan sendirinya dan dari situ kalau kita komunikasinya bagus ya penyampaian kita juga jelas masuk di akal ya pasti dia kalau sewaktu-waktu butuh pasti panggil kita lagi dan kita itu direkomendasikan ke orang yang lain biasanya gitu ya udah gitu lah rejeki mah udah ada yang ngatur ya jadi nggak bakal ketuker gua percaya kata-kata itu gitu Oke Raffi Bang jadi nurse lain kerja di RS bisa kerja dimana bisa kerja dimana aja Bang bebas ya lu mau kerja di mana temen gua ada yang kerja bisa jadi dosen ya tapi oke lanjut dulu kan S2 di ini mana di klinik ya klinik yang kerja sama pabrik tuh kayak kebetulan gua kan suka ngikut apa namanya K3 ya bukan ngikut K3 sih temen gua itu ada trainer K3 di pabrik-pabrik ya itu gua diundang sebagai asistennya tuh ya jadi kadang-kadang gua tuh apa namanya ngisi pertolongan pertama kecelakaan kerja P3k gitu Nah itu ngisi materi itu biasanya Nah itu lumayan duitnya kadang-kadang ya pokoknya dua hari ya pokoknya biasanya sekali ngisi gitu ya jadi di PT KAI juga ada tuh di rel kereta eh di rel kereta di stasiun kereta api juga ada di ambulan gawat darurat juga ada temen gua ada ya Jadi kalau yang di kereta api tuh enak di klinik-klinik gitu tuh nah terusnya ada juga yang gua lihat itu kerja di klinik ini apa namanya MRT di klinik MRT ya MRT tuh ya MRT Nah itu ada cuman gua nggak tahu tuh dia tuh dapat channelnya dari mana biasanya kalau kayak gitu lu ngamar-ngamar aja sih sebenarnya semakin luas pertemanan lu nanti job lu juga semakin banyak banyak maksudnya info pekerjanya semakin banyak walaupun ada diantara temen-temen kita tuh yang pelit sama longan pekerjaan tuh ada tapi lupa saja rezeki nggak akan kemana ya gitu di sana berapa rata-rata skill perawatan luka modern klien demeng sekali Oh sekali perawatan ya kalau di lu pernah denger kita nggak ada klinik rawat luka ya depannya air belakangnya teh ya Nah itu dia itu itu klinik ya dimana-mana si Indonesia tuh ada tuh klinik itu tuh klinik khusus rawat luka pokoknya Nah itu dia itu tarifnya dua setengah sampai 450.000 ya obat-obatan tuh dari dia kalau di Walker Center ya di Walker Center tuh yang di Bogor itu sekali kedatangan 250.000 kalau ke kliniknya Walker Center nih ya pusat perawatan lukanya di tempat gua belajar luka juga cuman dia itu nanti obat segala macem dari pasien jadi pasiennya beli sendiri ya di situ dia ngejualin apa ada apotiknya kalau gua pribadi gua itu ngebuka jasa gua 250.000 sampai 350.000 ya kasarnya pernah sampai 500.000 tergantung kesepakatan gue biasanya cuman menyediain jasa doang apalagi kalau yang jauh-jauh tuh biasanya gue minta itu tarif 350.000 tapi kalau cuman merawat luka metode konvensional misalnya nih kayak dia mau ikutinnya rumah sakitnya cuman di total total NACL doang udah ditutup lagi yaitu besi gua harganya cuma 100.000 gitu 50-100.000 gitu tapi itu pun udah gua ajarin ke keluarganya jadi gini ya kan enggak semua orang itu ekonominya bagus segitu ya Nah gua berharap ketika gua ajarin dia tuh bisa ngeaplikasiin sendiri jadi dia enggak perlu panggil-panggil tenaga medis lagi gitu biar enggak berat bebannya gitu kan beban keuangannya tapi ada juga yang udah yang gua bingung ya ada juga kelihatannya ekonominya biasa aja tapi keluarganya tuh nggak support itu tuh ada juga miris juga tuh kalau yang kayak gitu tuh ya gua juga sebel juga tuh jadi sama anaknya gitu kan Guus juga gedeg hebat juga tuh kalau yang kayak gitu Hai ke bang untuk jasa nginfus dirumah disana berapa kalau habis tiga botol sama obat-obatan nih ya gua juga pernah ya apa namanya nginfus nginfus dirumah ya cuman karena kepepet gua itu sekarang sebenarnya males kalau nginfus nginfus dirumah terus sekarang gugu ada tolak biasanya tapi kalau dulu biasanya gua tarifin ya kita kalau jadi tenaga medis ya jangan mau murah-murah serius ya resikonya gede lu di bayar murah waduh ngeri hati-hati ya kalau emang lu mau nginfus doang ya cairan yang kagak masukin obat nggak masalah ya maksudnya kan nggak ada resiko alergi kan kalau cairan NACL doang atau cairan RL tapi kalau lu masukin obat takutnya ada alergi kenapa-napa lu dulu apa sudah dibayarnya murah ya kan terus lu juga apa namanya kenapa-napa pasiennya pasien kadang-kadang awalnya doang minta tolong iya-iya tapi nanti kalau edukasi kita kurang bagus kenapa-napa ntar kita yang disalahin ya buat harga terserah kita itu malu mau tarifin berapa ya gua aja sekarang tuh kadang dapat pasien dari ada pasien dari YouTube nih ya cuman gua nggak nyediain obatnya gua nggak mau ya jadi gua cuma nustukin doang ya itu gua tarifin 175 ya tapi gua dikasihnya 200 kadang-kadang 2,5 tergantung obatnya itu kan ada yang infus whitening rata-rata mama tuh sekarang pada pakai infus whitening kan ya di klinik-klinik lain sering gagal nginfusnya padahal sekarang gua juga udah lama nggak nginfus suka geter juga tapi Alhamdulillah sih nggak gagal kalau gagal waduh wa salam gitu ya jadi tarifnya terserah kita sebenarnya lu tarifin aja misalnya NACL lu tarifin aja satu botol 100.000 ya kan yang mahal itu bukan obatnya sama kayak lu bila kayak lu nih kita nih ya kita berobat ke dokter spesialis ya kan sekali dokter sekali ngomong aja 200.000 ya kan padahal ngomong doang belum sama ubatnya gitu yang mahal apanya yang mahal ilmunya nah makanya kita sebagai perawat jangan pasang tarif rendah-rendah gitu kalau menurut gua pribadi kalau lu emang mau nolong nggak usah bayar mendingan pasiennya jadi lu bener-bener ya buat dunia akhirat aja lah jadi lu kalau mau nolong orang nih orang gua nggak mampu gini-gini udah lu modalin aja buat amal ibadah lu maksudnya jadi lu nggak usah minta dibayar sekian seikhlasnya nggak usah ya jadi kalau mau amal nggak usah tanggung-tanggung kalau emang dia rumahnya jelek terus nggak mampu bawa ke rumah sakit terus udah lu perjanjian sama keluarga nih begini-begini misalkan orang-orang nggak punya saya nggak mau dibayar mendingan bayarnya pakai apa pakai makanan pakai apa pakai singkong gitu mendingan yang kayak gitu aja sih kalau gua gitu gua pribadi lagi kadang kan Alhamdulillah ya dari temen-temen semua nih mungkin ya YouTube ini bisa berkembang kan ada duitnya tuh nah itu tuh gua beliin benang sunat maka kan kadang gua ada sunat berbagi ya itu gitu gua gratis in bener-bener walaupun anak yatim terus rumahnya bagus tetep gua gratis in kenapa karena memang tidak ada sumber pencarian nafkah dari seorang ayah misalnya walaupun rumahnya bagus gitu gua nggak nyesel ya karena emang yang gua baca-baca ya iya kan emang niat kita tuh apa gitu aja sih sebenarnya bukannya gua soal imgitu ya gue juga sebenarnya kagak pintar-pintar banget agama gitu intinya sih gitu Hai kayak yang mau ditanya silakan maaf Bang kerja di klinik pabrik-pabrik perusahaan-perusahaan seperti itu ada pelatihan khusus kabang dan jika ada pelatihan apa Oke kalau kerja di pabrik ya kita jaga klinik di pabrik itu ada pelatihannya ini apa namanya apa yang namanya ketiga Hai ada ketiga apa namanya ya hiper case nah hiper case lu harus hiper case sama btcls yang udah pasti ada yang udah pasti ada tuh btcls ya pastikan lu pasti ada tuh btcls dari kampus Nah abis itu wajib ada hiper case lalu bisa daftar di klinik-klinik pabrik kalau lu mau yang ke kemigas-migas itu lumayan kayaknya ada gajinya ya gue pernah apa namanya kalau di PLT gua pernah ngajar di PLTU gajinya tuh sama aja ya waktu itu gua ngobrol sama bidan di PLTU Muara Enim tuh di Sumatera ya gajinya sama empat juta ya sama lah sama umrnya DKI ya udah gitu lu juga dari orangtua gitu tapi kalau di migas mungkin lebih mahal di atas delapan mungkin bisa ya tergantung gue juga enggak tahu tapi itu pelatihan segitu ya eh perkes ikuti perkes pelatihan hiper case kalau nggak salah 5-6 juta udah ada terakhir sih yang setau gua betul Bang setuju yang mahal ilmunya iya emang ilmunya yang mahal Bang oke ya Makasih yang udah bantu like ya jangan lupa mampir di channel baru gua ya YouTube bukan perawat biasa peluk namanya itu khusus luka kalau disini khusus edukasi-edukasi aja ya karena terkait dengan Oke ini sore ini tadi putus-putus sinyal gua kayaknya jelek Oke ada yang mau di sharingin lagi ya silakan yang baru moga yang baru gabung ya hai hai oke sambil dengerin aja Nisa hai 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 kalau boleh tahu pada dari daerah mana aja nih hai 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 Acleo Shooter dari mana saya punya temen juga nih ya Shooter juga lupa nama Youtubenya apa ya itu di Papua Bang ya jadi gue pernah ke Papua di mana sih di pelabuhan Wondama ya dia nembak-nembak juga dan dia gue suruh bikin itu waktu itu udah bikin gue lupa cuman Youtubenya apa ya dia suka nembak-nembak burung gitu perawat juga di Papua di pabrik apa ya bukan di pabrik sih di penebangan kayu kan ada klinik-kliniknya gitu tuh kalau di pedi perusahaan gitu kan menjadi waktu itu gua kebahagiaan ngajar di sana ya dulu perjalanannya lumayan tuh dari Jakarta lumayan perjalanan ke Papua itu dua hari ya naik pesawat 8 jam habis itu sambung kapal 20 12 jam habis itu naik speedboot 2 jam iya main kesana di Papua tuh banyak burung-burung gede-gede banyak banget burung-burung apa tuh kakak tua yang mancung gitu banyak banget pokoknya aduh Hai ke Madura mantau waduh mantap juga nih Bang Effendi Subang hadir Bang Josephi petani muda wih sampingannya petani nih Bang waduh enak nih kayaknya tanam apa di Subang nanas Bang nanas Subang manis-manis ya nanas Subang buat bikin nastar waduh salam kenal temen-temen semua ya kira-kira mau sharing apalagi ya gue juga kalau dibilang senior banyak ilmunya mah enggak karena gue di rumah sakit cuman sebentar tapi waktu gue di rumah sakit tuh segala hal bener-bener gua apa namanya gua pelajarin lagu tekunin maksudnya gitu hai 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 Oke mau ngobrol apalagi guys silahkan ini lagi habis pada lomba apa tadi apa gimana nih ringgut lomba pajak pinang enggak channel satunya apa bang namanya sama channel satunya bukan perawat biasa tambahin belakangnya peluk bukan perawat biasa peluk ya peluk itu dalam burung perawatan luka ya itu khusus luka doang dah ya cuman kalau usianya handphonenya bukan usia handphone Googlenya di bawah 18 tahun biasanya nggak bisa kebuka Hai jadi ada pasien-pasien baru yang gua tampilin di sana tuh yang perawatan lukanya gitu hai 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 Oke yang mau nanya silahkan kita ngobrol-ngobrol guys bingung soalnya kalau kagak ada yang nanya gue juga enggak punya bahan obrolan ya Bang perawat harus punya sampingan yang lain jangan fokus di area saja betul-betul-betul-betul ya sekarang kalau gini ya gua pribadi tuh dampak dari sosial media tuh mantep banget pokoknya ya minimal kalau lu punya Google bisnis Google bisnis lu lu daftarin toko kan suka ada tuh misal kita mau ke mall nih mall misalnya mana mall cinere di Google Nah itu ada tuh ya rutenya terus ada bintang berapa nah seenggaknya kita bikin toko-toko di Google gitu ya karena nanti pasien datangnya dari sana biasanya ya terus lu minta lah temen-temen deket lu suruh komentarin sama bintangin lima di Google bisnis lu gitu supaya apa supaya nanti kalau ada pasien cari apa-apa nanti masuknya ke Google gua pribadi tuh kebanyakan dapat pasien dari sosial media pertama dari YouTube ya kedua dari Google bisnis gitu itu nggak bayar sama sekali kalau Google bisnis ya gitu terus apa ya ya kalau emang nih Bang Yosefi petani muda ya nanam-nanam apalagi itu dirumah enak seru gua paling senang banget sebenarnya nanam-nanam walaupun apa yang gue tanam pada mati mulu kadang kepegang kadang kerja kadang lupa kalau lagi semangat mas semangat ya ya pokoknya harus punya jadi gini ya jangan terpaku sama satu pekerjaan kan kayak gua nih ya dulu gua kerja di rumah sakit ya gaji lumayan lah kasarnya waktu itu nyampe 4,5 sampai 6 jutaan ya menurut gua itu gede menurut gua itu lumayan ya cuman waktu kita keluar dari sana waduh itu bener-bener kayaknya sumber penghasilan itu keren tuh kayaknya ketutup jadi nggak ada sumber lain-lain nah dari situ gua baru mikir ya tapi untungnya waktu itu tuh gua udah main YouTube walaupun YouTube gua itu masih ya gajinya masih lama banget dapat tiga bulan sampai empat bulan sekali ya dari situ akhirnya gua ngerembet-ngerembet ya gua kerja di klinik sekarang gua kerja di dua klinik ya emang kecil-kecil ya penghasilan tuh yang satu ya 500.000 yang satu sejuta masuknya cuman seminggu sekali gitu kan ya kesannya gua naro str doang disana kan taruh sip terus gua ngajar di sekolah ya kan ngajar di sekolah seminggu dua kali ya terus kadang ada sampingan rawat luka ya terus kadang gua nginingi YouTube ya emang kecil-kecil ya cuman intinya beginilah rejeki mau buat makan mah pasti Insyaallah ada aja guys gitu intinya kalau gua pribadi kalau lu masih muda ya gua aja nyesal banget ya kalau umur lu lu masih di bawah 30 tahun ya 20-30 tahun ya itu lu cari dah bener-bener lu tujuannya kemana sih gitu dah pokoknya lu cari satu yang lu mau hobiin serius dah pokoknya gitu intinya tuh nanti biar apa ya supaya bisa fokus gua aja sekarang tuh nyesal banget kenapa gua nggak kenal sosial media tuh dari umur 20 tahun gitu ngembangun channel gitu kan ya jadi intinya waduh sekarang power of sosial media media pokoknya gitu sekarang gua dapet pasien banyak tuh dari jauh-jauh ya dari sosial media kadang ada yang nanya-nanya gitu kan sampai kalau lu nge-save nomor WA gua yaitu di profilnya tuh ada konsultasi berbayar seikhlasnya Nah itu tuh dari mana-mana tuh yang konsultasi kalau nanya-nanya luka ada yang dari Papua ada yang dari Kalimantan ya banyak Sumatera ya itu dari mana-mana nah itu pun berbayar seikhlas tuh ada yang bayar Rp20.000 ada yang Rp100.000 ada yang berdua Rp2.000 ada yang enggak bayar ya intinya rezeki enggak ada yang tahu datangnya dari mana intinya niat kita ya buat ngebantuan aja sih intinya gitu Hai ke dari Kevin sebayang Bang Bang mau nanya kalau mau operasi pasang pen harus pakai katheter biasanya tergantung sih pen-pen dimana biasanya sih Iya ya karena nanti repot kalau pas dioperasi nggak dipasang katheter ya lu di meja operasi kencing ya kan itu kan nggak sadar karena itu repot makanya biasanya harus puasa ya terus harus 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 pasang katheter ya Biasanya kayak gitu Emang ya kalau apa namanya emang udah dari sana gitu tiap rumah saya punya SOP nya ya makanya kenapa lo disuruh puasa ya tapi tergantung ya kalau operasi operasi apa ya mungkin takut pas di bios lu nggak sadar BAB nya keluar takut tipisnya keluar gua pribadi sih belum tahu pasti tapi intinya itu yang gua tahu Hai jadi wajib pasang katheter biasanya ikutin aja introduksi dokternya bang saya mau tanya bang Iya tanya apa pandri pandri 90 mau tanya apa bang silakan biar kita sharing aja makasih yang mudah bantu like guys ya yang belum tahu ya ada channel bukan perawat biasa peluk yaitu gue pindah ke situ ya khusus perawatan luka buat yang baru gabung yang mau lihat tentang rawat luka disana karena di channel ini gua fokusin buat edukasi kesehatan aja sih intinya gitu Hai ya yang mau nanya mau sharing boleh silakan ya Hai apa nih mau nanya apa nih Bang pandri hai 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 puka pebangsunatan apaan Bang maksudnya buka pebangsunatan buka perawatan luka gitu maksudnya Bang buka pebangsunatan kagak ngerti Bang maksudnya apaan buka pebangsunatan sakit nggak Bang pasang katheter nyari-nyari sedikit gua sih belum pernah ya Bang ya jangan sampai kalau bisa ya kalau pasang katheter itu ya lumayan ngilu namanya ada benda asing masuk ke penis pasti rasanya nggak nyaman intinya gitu ya Oh perawatan luka sunatan gitu Bang maksud perawatan luka sunatan ya tergantung nih sunatan metode apa dulu sekarang tuh banyak metode yang gua bisa itu super ring ya yang pasang ring yang gua ikut latihan sama laser ya kalau manual gua nggak ngerjain kenapa karena repot pengerjainnya klub ngontrol banyak perdarahan ya kalau laser kan minimal perdarahan ya perawatan lukanya gimana sih pasca sunat ya setiap metode punya aturannya sendiri-sendiri ya kalau laser biasanya ya pasca hitam laser yaitu gua boleh mandi ke hari ketiga nah abis sunat itu langsung gua olesin salep biasanya ya biasa gua pakai salep buatan gua sendiri sih ya intinya ada zinc nya ya kalau teman-teman teman-teman mau beli ya silahkan ya Nah cari aja nomor gua gua ada di YouTube kalau teman-teman mau beli yang ada di yang bermerek ya bisa pakai metode fazit dulu baru yang kalau yang apa namanya yang laser ya lu olesi metode fazit aja dulu tebelin terus lu tutup pakai ini kalau gua biasanya pakai foam dressing gua gunting habis itu di placer ya jadi itu buat nahan juga kan ya kayak gitu karena kenapa gua pakai foam dressing karena kalau foam dressing nanti pas lu buka lu gunting sambungannya aja yang placer itu nanti kebuka langsung ya kalau lu tempel pakai kasa sama betadil itu titiknya ya itu pas dibuka lengket biasanya bocahnya nangis dan kejar biasanya gitu bukanya setengah mati biasanya kayak gitu tuh ya udah bocahnya berontak ya makanya biasa gua kalau sunat pakai apa namanya laser yang gua kasih itu pakai salep terus gua tutup balutan foam dressing habis itu gua udah dah gua rekatin udah kayak gitu tiga hari buka kalau hari kedua copot atau enggak hari pertama copotnya nggak apa-apa kalau copot cuman kan intinya kan ya kalau bisa mah jangan sampai copot gitu ya enggak di placer pun juga enggak masalah cuman kalau dalam perawatan luka ya kalau dalam perawatan luka luka itu kalau lembab akan cepat sembuh ya luka luka apapun semua luka ya kan sunat juga luka kan Nah biasa kalau abis sunat gua tutup ya itu pas dibuka hari ketiga yang enggak ada perlengketan ya itu dibuka di hari ketiga aja udah bagus bentuknya bahkan lukanya justru sedikit ya karena ada yang bener-bener bagus banget tuh ada gitu jadi luka sunat kayak gitu bang setelah operasi pasang pen berapa bulan baru bisa jalan bang waduh tergantung bang biasanya nanti di ronsen dulu biasanya kan pakai tongkat nah nanti pas pakai tongkat itu ada namanya partial weight bearing sama full weight bearing intinya lu boleh napak tapi enggak boleh kasih beban sama lu boleh dari napak full gitu Nah itu nanti di ronsen dulu biasanya nah hati-hati buat yang ngerokok ya ini terjadi sama almarhum ibu gua ya jadi tulangnya tuh nggak nyatu jadi nggak nyambung ya padahal udah udah dua tahun yang nggak nyambung jadi kata dokternya itu terkena radiasi rokok gitu gue juga baru tahu ya tapi kalau usia kita masih muda masih produktif ya itu lu makan-makan aja yang banyak kalsium ya karena gua juga pernah waktu gua belajar juga dokter bedah eh dokter rehab medik ya bilang ya kalau masalah tulang ya intinya kalau mau cepat nyambung ya makan aja yang banyak kalsium gitu kan kalsium adanya di mana ya di tulang ya lu makan ceker tuh tulangnya tuh banyak kalsium boleh minum susu tapi kalau orang tua hati-hati minum susu kalsium ya karena nge-feknya nanti ke ginjal gitu ada yang dia kono dah lansia konsumsi susu kalsium mulu akhirnya pas dicek ginjalnya jelek akhirnya harus cuci darah hati-hati Hai gua nggak sebut merk dah kalau kayak gitu mah Oh ya Hai ke mungkin itu aja sih yang bisa gua sharing ya yang mau ditanya silahkan yang mau nanya lagi ya kita sharing-sharing aja makasih yang udah like ya kalau yang mau tentang tahu perawatan luka ke channel bukan perawat biasa peluk ya Nah itu khusus perawatan luka Oh iya Bang buat yang patah tulang nih Bang itu kan biasanya nanti akan ada luka operasi tuh ya kalau pasang pen ya itu dijaga kebersihannya Bang ya jangan ganti balutan sembarangan jangan ganti balutan sendiri takutnya kalau udah infeksi nanti lain cerita soalnya gitu karena ada yang pasang pen lukanya itu jelek gitu ya setelah beberapa hari biasanya kalau habis pasang pen lukanya bagus gitu tapi kan perawatannya tuh harus steril jadi kalau perawatan pasang lu apa luka operasi itu beda ya sama dressing mode apa namanya eh bukan dicuci pakai sabun gitu ya Jadi kalau habis luka operasi itu wajib banget perawatan lukanya steril beda sama luka yang abang abang tonton di channel saya gitu itu beda ya kalau itu kebanyakan luka bersih ya gua belum pernah kedapatan rawat luka steril soalnya jadi belum pernah tampil Oke gitu aja ada lagi yang mau ditanya biar kita sambil sharing-sharing ya kira-kira cerita apalagi kita guys ya yang mau dibahas apalagi silahkan kalau ada yang mau ditanya ditanya yang mau dibahas apa kira-kira boleh guys ada yang mau ditanya lagi Kak silahkan ya yang mau ditanya silahkan ditanya ini mau dibahas apa kira-kira boleh Kasih masukan Makasih buat yang udah Bantu like ya makasih juga yang udah Buat gabung ke channel Baru gue yang bukan perawat Biasa peluk ya karena Memang di channel ini ya gue kebanyakan Gue juga bingung soalnya biasanya kalo bikin konten Gue bikin konten apa ya edukasi edukasi doang Dan biasanya konten gue tuh pendek pendek Cuman 2 menit 3 menit 4 menit ya karena Emang apa ya Udah Gue juga bingung Kadang-kadang apa yang mau dibahas gitu kan Kalo kayak gini kan kalo ada yang nanya Bisa kita bahas sekalian gitu Oke mungkin Gue akhirin nih 3 menit lagi ya 2 menit lagi gue akhirin Ya udah mau 50 menit Ya kalo gak ada pertanyaan nanti gue akhirin Makasih banget pokoknya buat yang udah gabung Yang udah nanya yang udah sharing Ya semoga sehat selalu Sukses terus buat yang mau operasi Semoga operasinya lancar Gak usah takut bang Berdoa aja Semoga dilancarkan dan dimudahkan operasinya Ya Itu Abis operasi banyak-banyak makan protein Ikan ikan putih telur sehari minimal 4 kalo mau cepet Kalo mau cepet ya telur bus Ya putihnya aja Kalo dewasa kuningnya kasih ke anak kecil aja Karena kuning telur itu bagus untuk pertumbuhan otak Saya mau sharing bang Kan saya kerja di RS swasta Untuk sekarang kan Pendaftaran CMPS agak susah P3K juga P3K juga Agak susah kan Sekarang fokusnya di Sukwan Sukarelawan Di puskesmas Gak apa-apa bang Ya disitu lu banyak kenal orang nanti Nah kalo bisa lu buka praktek mandiri Nah yang lu harus jadi PR sekarang Nabung Untuk ini aja Dulu Apa namanya Ya pokoknya Ikut pelatihan sih Maksud gua Perawatan luka boleh Terus lu bikin praktek mandiri Dah pokoknya Nah kalo lu udah jadi sukarelawan di puskesmas Otomatis kan lu punya kenalan tuh Dokter puskesmas Ya kalo pasien bisa lu Rawat di rumah Ya Ya gua sih gak ngajarin rawat di rumah Sebenernya Tapi maksudnya Kalo ada perawatan luka Apa mau Apa namanya Infus vitamin Ya silahkan aja Intinya Semakin Pokoknya gini sih Menurut maksud gua Gini Banyak-banyakin channel aja Pokoknya Semakin kita banyak kenal orang Rezeki itu nanti datangnya Gak disangka-sangka bang Dari gimana aja Intinya gitu Ya jadi Apa namanya Buat CPNS sama P3K Gua juga Kalo gua pribadi emang Apa namanya ya Gua kagak minat Jadi PNS dan gak minat Ikut P3K Gua gak tau kenapa ya Karena gua kayaknya Lebih seneng bebas segini ya Ya tapi walaupun keuangan Gak stabil gitu kan Ya tapi kalo G Apa namanya Ya intinya gini Kalo lu kerja Di rumah sakit Atau gak jadi ASN Itu kan jelas kan Ya lu Apa namanya Duit lu jelas Tapi lu gak bebas Gitu kan Nah kalo kita Gak kerja Gak jadi ASN Ya kita itu bebas banget Mau kerja jadi apapun Tapi resiko kita Ya keuangan kita itu Itu juga tinggi Ya makanya pintar-pintar Apa namanya Buka pikiran Banyakin temen Banyakin relasi Ya kerja di mana-mana aja Gitu Bebas Ya semakin banyak tempat kerja Lu datengin temen lu Segala macem Insya Allah Makin asik Makin banyak Abangnya stay di mana Di C Eh di Cipu Tadde tuh Di Depok bang Di limo Dekat masjid Kuba Mas Daerah-daerah situ Amin bang Saya mau operasi pasang pen Hari Rabu bang Doin semoga lancar Amin Semoga lancar Yang penting Dari operasi itu Ya Setelah operasinya Yang Yang apa namanya Yang harus bener-bener Dijaga pola makan Ya sama kebersihan Lukanya Kontrol rutin Ya udah itu aja sih Salam kenal juga bang Feby Dwi Ciputra Tinggal di mana bang Dines Di mana bang Feby Ya jadi gitu ya Buat Bang Yos Panggilnya apa sih Bang Yos Yosepi Yos Udah Ya jadi gitu ya Jadi sukarelawan Di klinik Gamae di klinik Di buskesmas Gak apa-apa Ya apalagi Nanti semakin Semakin banyak Dikenal orang Ya Semakin banyak Dikenal orang Ini kata bini Gue Jangan kerja di buskesmas Lalu diberisik banget Anak kuat Diram Ajan kenceng-kenceng Ngomongnya Ya kata bini Gue jangan kerja di buskesmas Ya bukan kerja Dia akan jadi sukarelawan Malah Malah dia Disuruh-suruh dong ya Oh iya nih Oke nih Masukkan sedikit nih Kalau di buskesmas Bang Petani muda Ya Kalau emang disitu Lingkungannya toksik Dan gak bikin kita berkembang Udah tinggalin Cukup beberapa bulan aja Misal sebulan dua bulan Udah cukup Abis itu tinggalin Cari tempat lain Ke klinik Kemana Ke dokter gigi Sekarang klinik gigi Juga banyak tuh Ya kadang-kadang Dia butuh asisten Gaji kecil Gak apa-apa sih Menurut gue Kalau lu mau Tahu lebih banyak lagi Kan gitu intinya Ya tapi Kalau di buskesmas Juga lu gak berkembang Cuma suruh ngisi Administrasi Administrasi ketik-ketikan Doang tuh Jangan mau Karena lu gak berkembang Kecuali Lu ketemu pasien Di buskesmas Lu nyuntik Lu nensi Lu ngerawat Lu nginfus Itu jadi Kalau intinya Semakin kita banyak Interaksi ke pasien Di daerah situ Kemungkinan kita juga Makin dikenal Ya Siapa tau Kita gak tau Rezeki datangnya Dari mana aja Kayak gue nih Ngerawat luka Waktu itu Gue pertama kali ngerawat luka Gue kasih tarif Rendah ya Maksudnya Kecil Tapi tuh Setiap pulang Gue dibawain singkong Singkong mentah Daun singkong Daun paya Pisang setandan Itu gue suka Dibawain gitu Itu ada kepuasan Sendiri sih Menurut gue Gitu Ya seneng-seneng aja Jadinya Saya Yosef bang Namanya Oh iya bang Yosef Salam kenal Ya soalnya Susah bacanya disini Jos Pais Petani muda Ya jadi gitu ya bang Kalau lingkungan bus Ketua saya toksik Tinggalin Nyapain-nyapain doang Mendingan istirahat Kita pulang di Ines Aku stay di Cikarang Profesi saya jual Beli properti Wih mantep Gak sengaja Mampir live abang Salam sehat buat kita semua Wah salam kenal bang Mantep Di Cikarang Saya pernah ke Saya lupa ke Cikarang Kemana nya ya Pernah kayaknya dapet pasien Ke daerah sana bang Pasien dekubitus Gitu Salam kenal bang Sukses terus Semoga Propertinya Laku terus Ya Makin sukses Amin Ya gitu bang Ya bang Yosef Ya jadi kalau Puses masih toksik Tinggalin aja Cari yang lain Yang pasti-pasti aja Mendingan istirahat Bikin konten Ya Konten tuh bisa dipelajarin Di Youtube Udah banyak Ya intinya bangun Ini kita apa namanya Bukan bangun profil kita Apa sih namanya ya Ya pokoknya Kita Jadi orang-orang tahu Kenal kita tuh Dari sosial media Jadi kita bangunlah Sosial media kita Gitu Fokusin di satu Channel Amin Terima kasih doa yang sama Buat abang Oke Makasih juga Bang Feby Dwi Ciputra Sukses terus Mantap bang Makasih sharingnya Oke Ya makasih buat Yang udah bantu like Ya Yang mau nanya-nanya Silahkan ya Ini 5 menit lagi Kalau kegak Nanya Kita akhirin guys Kalau ada yang mau nanya Ada yang mau di sharingin Kita lanjut lagi Ya Tapi kayaknya kita Dari tadi Udah banyak Ngoceh guys Oh iya Buat yang operasi Ini tadi bang Siapa tadi ya Yang mau operasi Ya itu Jangan kebanyakan pikiran Ini itu Nanti tensinya tinggi Malah kagak jadi operasi Ya Jadi tensinya Biar jangan Banyak pikiran Sekarang gini ya Kalau tensi tinggi Biasanya itu Nggak boleh operasi Biasanya ditunda dulu Gitu Jadi Ya berdoa aja Insya Allah Nggak kenapa-napa sih Biasanya kan dokter juga Kan ada asa 1 Asa 2 Asa 3 Tingkat resikonya Gimana Paling kan Kalau mau operasi Juga pasang kateternya Kan cuma pada saat operasi aja Setelah itu Udah dilepas lagi Biasanya bang Jadi nggak usah Panik atau nggak Yang gimana-gimana bang Menurut Menurut apa untuk Apaan bang Maksudnya Menurut apa untuk Apaan nih bang Yosef Saya kagak ngerti Saya kagak ngerti nih Belum 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 jelas Eh belum selesai kali ngetiknya Ya jadi gitu Oke makasih yang udah mampir di live-nya Makasih juga yang udah buat Yang udah kasih like-nya Buat yang baru gabung Jangan lupa ya Channel gue Pindah ke Yang khusus luka Ya bukan perawat biasa peluk Nah Pindah kesana Kalau yang mau lihat-lihat perawat luka Yang mau sharing-sharing Boleh Ya di kolom komentar Oke Bang Yosef kerja di rumah sakit swasta Ya Kalau lingkungannya enak Temennya enak Dan ilmunya banyak Tekunin aja dulu disitu Sambil cari sampingan di klinik Ya di klinik umum Apalagi kalau kita kerja di klinik Apa namanya Eh di rumah sakit Kadang-kadang klinik umum Itu yang masih kecil Itu nerima kita Dan bisa nyesuai jadwal dinas kita Biasanya kayak gitu Yang penting lu sebar aja Lamaran dulu Gitu Ya Di klinik biasanya gajinya Enggak terlalu banyak Aduh Bang mau nanya Satu lagi kan Setelah operasi Pasang pen Kaki diluruskan gitu Sampai berbulan-bulan Itu nanti kan Udah Susah gitu Ke bengkoknya Itu nanti Gimana terapinya bang Maksudnya bagaimana sih Enggak bang Kalau dipasang pen Emang dimana Di paha Apa di tulang kering Bang Patahnya Di pen sama di gips Itu beda bang Biasanya Yang di gips itu Bukan di area sendinya Bang Ya jadi Kalau Terapinya ya Gimana Gimana bang Jadi gak ada masalah Ya kan Emang harus Di istirahatin dulu Sebenarnya Boleh jalan Tulu Jalan-jalan Boleh jadi Jangan tiduran juga Kalau udah operasi Kalau udah operasi Biasanya Emang yang ditakutin Itu nyeri bang Gitu Kadang orang rumah sakit Juga ngerti Udah boleh jalan Cepetan jalan Diajarin jalan Dia gak tau aja Rasa nyerinya Kan gitu kan Ya walaupun gue belum Alhamdulillah Jangan sampai Gue patut tulang gitu ya Tapi yang gue pelajarin Dari pasien-pasien lain Gitu ya Intinya masih nyeri Biasanya setelah operasi Ya 3-5 hari tuh Mungkin masih nyeri Tapi seiring berjalannya Waktu Kan nanti didapat Obat nyerinya juga Itu nyerinya juga Akan berkurang Nah nyerinya berkurang Lalu bisa latihan jalan Ya Pas jalan Kaki yang habis dioperasi Jangan dikasih tekanan dulu Pokoknya Ya sampai lu nanti Kontrol lagi Tanya dokternya dok Ini boleh nepak gak Kan biasanya nanti Di ronsen tuh Ya Pokoknya lu banyak-banyak Konsumsi kalsium Ya Tulang gitu Lu makan tulang Ya jangan tulang Ikan juga bang Ya boleh minum susu Ya Kalau minum susu Minum air beningnya Yang banyak Ya biar ginjalnya tuh Gak berat Kerjanya Gitu Kalau patah tulang Yang paling repot tuh Kalau di kaki Emang bang Ya pada saat BAB Biasanya Susah Itu harus pakai Kursi duduk bang Udah dipikirin belum bang Kursi duduk Ya Jadi harus dipikirin Itu kursi duduk bang Saya di sendi lutut Oh di lututnya Usia berapa bang Kalau boleh tau bang Kalau sendi lututnya diganti Berarti bang ya Ini patah apa gimana Pasang pen di sendi lutut Ya Gak apa-apa sih bang Maksudnya Kalau emang Kalau emang dia operasinya Di sendi Ya emang Kalau dari dokter Yang gak boleh bergerak Ya udah gak usah bergerak Gak masalah 19 tahun bang Lah masih muda bang 19 tahun 19 tahun Biasanya pertumbuhan tulangnya Itu cepat bang Ya Yang lama itu Kalau udah lansia Ya kalau masih muda Cepat Biasanya Ya gak masalah bang Pokoknya ikutin anjuran Dokter bang Ya gak masalah Ikutin aja Cuman gue gak tau ya Abis itu nanti di gips Apa gimana ya Di pen di lutut Soalnya belum pernah kebagian Yang pasang pen di lutut bang Kan di lutut juga kan Kita gak tau tuh Yang fraktur di patela Kalau di lutut tuh ada Ada kelopaha Femur Dengkul itu Ada namanya patela Kecil Nah Di tulang kering tuh Ada namanya tibia fibula Nah gue gak tau lah Patahnya dimana Tapi kalau yang dipatahnya Bukan di patela Kalau di patela kan Biasanya retak tuh Ya gue belum pernah dapet sih Kalau yang retak begitu mah Tapi biasanya Kalau udah pasang pen Terus emang dia pasang gips Ya Ya udah aman-aman aja sih Maksudnya Kalau jalan-jalan aja Biasa pakai tongkat Ya biasanya nanti BAB-nya sih yang repot Membang Ya WC-nya harus pakai WC duduk Ya kalau gak punya WC duduk Di rumah Beli korsi ini bang Korsi yang buat makan baso tuh Bolongin aja Tunggu korsi plastik Bolongin tengahnya Buat BAB disitu Gitu Nah paling nanti Apa namanya Kalau cebok Minta bantuin aja Sama orang tua bang Gitu Kalau takut balutannya basah Ya plastikin lah Gimana Akal-akalin aja bang Intinya Gitu bang Oh iya gue belum pernah bikin ini Apa namanya Cara pakai kruk Ya gue padahal suka pakai Ngajarin kruk Sama walker Ya intinya gitu bang Oh iya terus Kalau nanti jalan pakai tongkat Ya Yang jadikan itu kan Kruk Kruk itu kan Tongkat bang Yang buat diketek itu bang Yang ke kaki Itu lu jangan Nahannya diketek Gini bang Itu kalau lu Nahannya berat badannya Diketek Itu nanti sakit Udah-udahnya Ya jadi Yang Yang apa Nopang tongkatnya itu Lu tangan otot Otot tangan bang Jadi jangan lu sendirin Apa Ketiap lu Lu sendirin tongkat gitu Jangan Itu sakit nanti Udah-udahnya Gitu Jadi nanti Kalau mau jalan Tetap Kekuatan tangan Yang jalan gitu kan Gitu Kalau lu takut bergerak Lu belinya tongkat Yang kejemuran anduk tuh Ya namanya walker Ya Nah itu bisa Yang kejemuran anduk tuh Dulu jalan pelan-pelan Gitu Ya pokoknya semangat aja bang Ya Masalah pasang katheter Ya panik sih Emang Ya panik juga gitu Maksudnya kan Pasti kita kepikiran ya Tapi katheter itu kan Disesuaiin bang Ukurannya gitu Kalau buat termaja tuh Berapa Gue lupa bang Ya biasanya memakai Nomor 16 Palingan Cara terata sih 16 yang dipasang Oke Udah 1 jam guys Kita live Ya banyak juga Makasih banget Pokoknya yang udah gabung Ya Oke Ya 2 menit lagi Kalau kagak ingin nanya Mungkin kita akhiri guys Ya Buat teman-teman Yang mau Apa namanya Apa Gabung ke Eh gabung Ya intinya Gue ada channel Satu Ya bukan perawat Biasa peluk Ya itu Tentang perawatan luka Gue upload disana Intinya gitu Ya disini gue gak upload Perawatan luka lagi Kayaknya Karena Sampai 90 hari ke depan Channel ini Masih dipantau terus Sama youtube Gitu Kalau gue ngelakuin pelanggaran lagi Channelnya akan hilang Jadi sayang-sayang banget guys Ya Video udah ratusan Takutnya hilang Pokoknya makasih banget Buat teman-teman Ya yang udah like Ini Yang udah subscribe Ya Oke bang Makasih informasinya Udah agak lega Dengernya Wah pokoknya semangat terus Bang Kevin Ya Kalau ada yang mau ditanya WA aja Cari di Komentar perawatan luka Yang lalu-lalu tuh ada Ya disitu nomor WA nya Ya boleh sharing-sharing aja Nanti kesitu Ya setelah perawatan luka Oke itu aja mungkin ya teman-teman ya Gak ada yang ditanya lagi Ya makasih buat yang udah gabung Sekali lagi gue ucapin Sehat terus buat teman-teman semua Sampai ketemu lagi Di live selanjutnya Ya Senang banget gue hari ini Banyak banget yang nanya Soalnya dan banyak banget yang sharing ya Kalau tanpa teman-teman Ini bu channel Gak akan berkembang Sampai saat ini teman-teman Ya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sehat-sehat terus ya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi